Situasi di Timur Tengah semakin memanas setelah Israel dan Irak terlibat saliu serang pada Sabtu 20 April 2024. Padahal ketegangan antara Israel dengan Iran masih belum meredah. Perlawanan Islam Irak menyatakan bahwa pihaknya menyerang fasilitas penting milik Israel di Pelabuhan Elad. Serangan yang melibatkan drone tersebut merupakan balasan atas pengeboman Israel di pangkalan militer Baghdad, Irak. Pangkalan tersebut menampung Pasukan Mobilisasi Populer atau PMF, sekutu pemerintah Irak yang dibentuk pada 2014 untuk melawan ISIS. Militer Israel IDF belum secara resmi mengonfirmasi penargetan pangkalan PMF. Namun sumber-sumber Irak mengatakan kepada Jerusalem Post bahwa dugaan serangan Israel semalam menewaskan satu orang dan melukai enam lainnya. Disebutkan juga bahwa belasan jet tempur Israel dan Amerika Serikat berada di sekitar Irak pada saat serangan. Washington sendiri telah membantah terlibat dalam dugaan serangan tersebut dan menyatakan pihaknya belum melakukan serangan udara di Irak. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.